Intro Ratusan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Kota Cimahi dan Serikat Buruh Seluruh Indonesia secara serempak melakukan aksi sweeping puluhan pabrik di kawasan industri Cibaligo Cimahi. Para pengunjuk rasa mengajak buruh yang lain untuk melakukan aksi unjuk rasa di kawasan industri menolak keputusan PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin yang menaikkan upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2024 yang hanya sebesar 3,57 persen. Aksi sweeping dan jemput puluhan buruh pabrik mewarnai aksi unjuk rasa yang sedianya mengancam eksistensi kesejahteraan para buruh serta ancaman PHK buruh secara sepihak. Sweeping ratusan buruh dari pintu ke pintu mengajak buruh lainnya untuk ikut serta pada aksi tersebut. Sebagian dari mereka ada yang ikut serta dan menolak karena merasa sudah ada perwakilan selanjutnya menunggu di depan pabrik. Namun karena tetap ngotot, sebagian buruh yang menolak dipaksa dan menggeruk habis buruh yang sedang bekerja di dalam pabrik. Hal ini membuat protes staf pabrik karena dinilai melumpuhkan usaha dalam pabriknya. Koordinator aksi Siti Eni mengatakan, aksi sweeping ini dilakukan untuk mengajak para buruh di semua pabrik agar ikut berjuang bersama-sama menaikkan upah minimum kota tahun 2024 sesuai keinginan buruh. Menurutnya semua perusahaan di sweeping, itu kesepakatan bersama aliansi bahwa semua buruh harus keluar semua. Yang mengatakan buruh yang sudah ikut dalam aksi menuntut kenaikan UMK ini sudah ada sekitar 4.000 orang, masa buruh akan memenuhi jalan di kawasan industri di kota Cimahi. Siti menyebutkan, melalui aksi masa yang dilakukan ini, yakni berharap pemerintah melihat bahwa peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan yang diputuskan menjadi acuan perhitungan UMK tahun 2024 sama sekali tidak memihak kalangan buruh. Keputusan hari ini adalah bagaimana kita membutuhkan kepada pemerintah bahwasannya kenaikan UMK untuk kota Cimahi adalah sekitar 25%. Dengan melihat kebutuhan sembako atau harga yang merambung tinggi dan mereka para buruh yang berhubung hari ini memang sedang kesulitan untuk melaksanakan kehidupan di satu tahun mendatang. Artinya kecewa dengan kebutuhan UMK? Masa buruh di kota Cimahi ngotot meminta upah tahun depan naik 15% sebab jika hanya naik sesuai hitungan melalui PP nomor 51 yang sudah disepakati maka beban kalangan buruh akan semakin berat. Dari Cimahi Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.